The Canal Twin, sebutan untuk si kembar Carolina O'Connell dan Christina O'Connell, blasteran Subang Australia ini adalah selebgram sekaligus youtuber yang memiliki 2 juta lebih subscriber. Kembar yang bisa dibedakan lewat ahil alat ini kerap dibully netizen karena sering mengunggah foto yang terlalu seksi untuk ukuran remaja yang baru berusia 19 tahun. Kini nama mereka ramai dibicarakan bukan karena postingan seksi, melainkan karena ikut terseret drama persetruan Lucinta Luna dan Keanu. Tak terima di ledek jidat jenong oleh Lucinta, The Canal membalas dengan video berbahasa Sunda untuk menantang Lucinta bertengkar secara langsung, bahkan berjanji akan melepas wik Lucinta Luna saat bertemu. Bersama dengan Keanu, Lula, dan Dara Arafah yang juga sedang terlibat konflik dengan Lucinta, kemarin mereka membuat video sindiran berjudul Jikalau Abang Datang dengan aksi melempar garam yang diduga ditujukan untuk Lucinta Luna. Apa yang membuat The Canal mau ikut-ikutan terseret konflik drama Keanu dan Lucinta Luna? Benarkah The Canal Sponsors dengan Lucinta Luna? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Tadi sudah bersama The Connells ya, ini adalah, tunggu-tunggu, ini Carly, ini Christina, betul ya. Untung kamu bajunya satu lengan pendek, satu lengan panjang ya. Oke, coba untuk kalian berdua, aku ingin menunjukkan sebuah foto. Kalau aku tunjukkan foto ini, coba hal apa, tiga hal yang terlintas cepat di benak kalian mengenai sosok yang berikut ini kita lihat. Oke, Carly dulu. Apa, Carly? Tiga hal? Halu. Halu, dua? Besar mulut. Besar, oh ya besar ya. Oke, terus yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Aku bantuin deh. Apa tuh? Pembohong. Oh, pembohong? Oke, kamu pernah dibohongin sama dia? Ngebohong aja gitu, bikin-bikin rumor yang gak bener soal kita berdua. Oh gitu, emang kalian sih diomongin apa sama dia? Membohongan yang gak bener gitu. Gak bener, dia bohongnya ke? Ke publik. Ke publik, dan kalian baca itu. Baca. Contoh salah satunya yang bikin kalian sebel tuh kebohongan apa? Wanita gak bener. Oh, kalian berdua dibilang wanita gak bener. Oke, jadi yang mau buat kalian marah. Marah banget. Kamu kan dia udah dua tadi plus satu dari kamu ya. Ada yang lagi mau ditambahkan ke sini? Oh, gak ada sih. Gak ada. Itu aja. Nah, menurut kamu halu itu jelek atau? Ya, oke aja sih sebenernya. Kalau halunya biasa sih gak apa-apa. Kalau ini kan halunya berlebihan gitu kan. Jadinya gimana gitu. Halunya berlebihan. Kamu kan tadi awal-awal kalian gak pernah bersinggungan juga sama Lucita Luda ya? Kita gak pernah drama loh. Selama dua tahun kita di industri kayak YouTube dan social media itu gak pernah. Kedih banget drama. Gak pernah drama. Maksudnya gak pernah bersinggungan sama orang-orang lain. Nah, ini coba. Tapi kan kemarin kalian sempat ikut berkomentar gitu ya. Ikut berkomentar di lapaknya siapa sih waktu itu? Lapaknya Lula atau Darah? Akun kita ya. Akun berkomentar. Berkomentar gitu kan. Akhirnya kamu di mention juga sama Lucita Luna ya. Dengan video menunjukkan kaki. Mungkin dia ingin menunjukkan ini loh ukuran sepatuku gitu kali ya. Ini aman kan ditayangin ya? Oke, oke. Coba kita lihat yang berikut ini. Selamat menikmati. Kaki gue nih kaki yang pulang sebalik belom. Baik-baik. Itu kenapa item-item ya jempolnya? Hahaha. Oke, kita akan bikin tebak-tebakan. Kira-kira berapakah ukuran sepatu Lucita Luna? Hahaha. Ada lah gak? Berapa kira-kira menurutnya ukurannya berapa kakinya? 48. Hah? 48. 48 panjang ya? Berapa berapa? 45 lah. 45. Oke, nanti kita tanya ya sama dia loh. Cinta Luna ya ada berapa sih sebenarnya ukurannya. Oke, nah ini juga ada video kalian. Ini sebenarnya video dibuat karena gara-gara dikasih kaki itu ya. Ya, kalau ketemu aku pengen tarik wig-nya gitu. Kami hanya berbicara dan banyak orang-orang di DM kita berdua dan berkata, This ratchet ass *** udah ngomong-ngomong di story-nya. Dia ngomong-ngomong lagi soal kita berdua. Gue pikir udah berhenti. Oh my God, masih ngomongin kita berdua. Sis, are you that born? Are you that born? Siya ada yang ekelnya, siya jilema k*****. Tempok banget siya juga naon, coba dingali, dikacau coba. Siya juga k*****. Tempok banget siya, ayah yang dibacakin ayah kursi siya ini. Iya, siya yang bacakan apa tihah siya sebuah jilema doinya. Siya tempok banget siya, ayah yang ketemu siya, ayah yang b*****. Siya hayang ketemu. Get ready ya, get ready for double trouble. Who are you? Who are we? We are that b***** and you that irrelevant b*****. So shut the f***** up. Period. Period. Ketemu yang ayah yang b*****, siya hayang tuh siya. Siun panci ya? Ka dia gak naik? Entong lah, angges. Ayah yang ke jadi lelaki. Aleh, 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 siya tempok dengan ayah yang siya menentokkan ayah yang tuh. Kurang hasilita. Hasil ya? Nop, op. Dari lahir, ting brojol tenggis normal. Ya, you know. Video perpaduan berbagai bahasa ya Bahasa Inggris, Bahasa Sunda, dan Bahasa Indonesia Serta bahasa Menurut kalian secara jujur ya Secara jujur dan objektif gitu ya Sebagai orang luar yang sebenarnya tadinya gak terlibat di masalah itu Kan awalnya karena Kianu ya Kianu jawab pertanyaan netizen Terus Lucinta Luna tersinggung dengan jawabannya Kianu Tapi Kianu udah minta maaf Tapi kemudian masih panjang gitu Jadi menurut kalian yang salah, Sapose? Kalau menurut aku personal ya mungkin LL yang salah Soalnya kan kita tahu seorang Kianu itu tuh bercanda Orangnya tuh bercanda Selalu bercanda Mungkin dia gak tahu, tiba-tiba tersinggung Langsung nyerang Kianu gitu kan Tapi kan emang benar kata kamu LL gak kenal Kianu kan Kalian tapi kalian kenal Kianu? Kianu kita kenal Oh kenal, kenal banget Kenal banget Kenal banget dimana sih? Soalnya kita kalau liat Instagram Postingan kalian tuh gak pernah ada sama Kianu gitu ya? Oh ada Mungkin di bawah-bawah Kenal dimana sih sama Kianu? Kita kenal itu di suatu konsep lah ada Untuk tempat yang kita kenal Terus kita langsung pergi ke Bali bareng Jadi kita jadi deket banget Nah kita udah kenal di grup ini tuh Kita udah kenal daerah dulu Dari dulu udah tahun lalu gitu kan Nah dari Bali kita jadi deket sama Kianu Amalullah sama daerah juga Oh jadi kalian ini satu perkumpulan geng gitu ya Bisa dikatakan seperti itu Tapi apakah menurut kalian ini adalah sebuah pertengkaran yang adil? Lulucinta luna kan cuma seorang diri ya Kan dibantu Sudah dibantuin Sudah dibantu dia Sudah dibantu dia Sudah dibantu sama seliman ular Sudah dibantu sama seliman ular Kianu gak terima lah kita Eh si Alal malah nyerang kita berdua Swear ya Dia cari masalah with the wrong people Jujur malah sama fake Kayak itu You're not on our level Boo Boo atau bro? Boo Oh boo Oke keren bro Oh 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 Terus ada lagi Terus ada lagi kan kamu dibantu sama seliman ular Seliman Jadi ini video ini kamu juga lagi menyindir seliman ular Apa gimana? Kita lihat yang berikut ini Sindiran kepada seliman ular Oh gak ada Gak ada Sindiran itu buat seliman ular Emang kenapa seliman ular itu kan maksudnya Meldy ya? Emang dia masuk juga? Ya ngebelain si LL ini gitu Pak Jadi kita ke Adimanya coba jangan Ikut ikutan gitu Tapi ya udahlah biar adil dua lawan dua gitu kan Kasian tungguan temannya Oh dua lawan sekembar gitu ya Oh oke baik Jadi coba kita lihat ini Apa rumpian challenge Oh ada challenge Tapi kita mesti tunjukin dulu dong challenge nya apa ya kan Kita pengen tau Kan dua lawan dua Begitu ya Kita pengen lihat lebih keren mana gitu ya Karena dua yang ini Lucinta Luna sama Meldy gitu ya Itu kan banyak bikin video-video yang Woo Kan kalian bisa Oh kalau kita kan Woo Udah dari lahir begini ya Coba seksian mana nanti pose-pose yang dilakukan oleh mereka berdua Atau kalian berdua Coba kita lihat dulu contohnya yang berikut ini Danieel Danieel Apakah kamu sudah siap dengan lagunya? Kenapa geleng-geleng sih kamu? Kan aku gak ikut. Suruh kamu ikutan doang ya? Lagunya, lagunya ada siap. Soalnya mereka mau menentukan juga. Oke, oke, siap ya. Kamu ya sekarang pakai lagu yang sama. Lagunya apa? Coba Daniel. Lagu joget-joget juga. Lagu joget-joget juga. Ingat ya, lagunya jangan lagu cintamu itu. Hah? Oh! Oi, 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 oi! Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Ayo 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 Eh kalau tak kenal maka tak sah Ayo Ayo sama ini Komennya cuma lewat Instagram Kita ajak kenalan dulu Kenalan dulu Ini pengajar ya tadi Ada lagu aku buat manggil aku kesini Kamu merasa Ada lagu aku buat manggil aku kesini Emang kamu apa di manggilnya Kalau harus tuh udah tahu Kalau aku tuh udah pastikan Satu mendasih gitu kan Eh soalnya lagu ini biasanya yang doket itu uler Emang kamu uler Pengen tahu Pengen tahu siapa Meldy Siapa? Siapa? Ternyata kita lebih kontong Oh iya Eh eh kamu tadi kan melihat jogetnya Menurut kamu kekerenan mana jogetan kamu atau jogetan mereka? Jauh Jauh di bawah Meldy lah Pastinya sama kalau lucu Kalau mereka nilai sendiri kan gak seru Silahkan duduk Duduk dulu Oke oke Gak seru kalau mereka sendiri nilai diri sendiri ya Coba kita berita yang ada auranya Aura Aura Kita tanya kepada Melisa gak ada di studio Berikan tepuk tangan untuk yang memilih jogetan Meldy lebih bagus Mana suaranya? Gak ada suaranya Gak ada suaranya Berikan tepuk tangan Untuk yang memilih bahwa goyangan The Cornel lebih baik Tunggu 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 Oke Aku Aku rubah ya Aku rubah ya Oke aku ada informasi sebelum aku mau mengadakan polling ya Bahwa informasinya adalah setelah ini Meldy akan bagi-bagi balap balap Oke ya Kalau ada informasi Meldy akan bagi bala-bala, siapa disini tepuk tangan untuk yang memilih Meldy lebih bagus? Oh my god, ini kali pertama saya Kalau menurut kalian apa sih kelebihan kalian bila dibandingkan dengan Meldy? Smart, lebih berprestasi Smart, lebih manto Body girls Oh body girls Kalau menurut kamu kelebihan kamu bila dibandingkan? Eh, itu lagi Lebih jago naringan Kalau kamu Meldy apa satu? Aduh, yang pastinya aku tuh lebih viral ya Lebih viral, oke Aku udah cantik dari lahir Cantik dari lahir, iya ya Seksi dari lahir, kan susah gitu Mereka juga dari lahir udah begini Tapi tetap lebih seksi aku Bisa dilihat kan langsung kalau lebih berisi mana Sama yang busa-busa Berisi oke yang tiga atau lebih apa Terus abis itu ya pasti kalian cuma tau kan Kalau aku pinternya udah kelewat batas banget Ini kan sebenernya Konfliknya kan diantara, bukan diantara mereka ya konfliknya Konfliknya kan diantara Lucinta Luma sama Keanu ya kan? Tapi kalau menurut kalian yang jadi temen-temennya Kalian temen-temennya Keanu Kamu temennya Lucinta Luna Ada kemungkinan gak sih Lucinta Luna sama Keanu tuh baikan gitu loh Ketemu baikan Enggak ada yang gak mungkin Karena Meldy aja udah berpengalaman sebelumnya kasus gitu Ada kok meskipun sedikit kemungkinan pasti ada kebaikan kalau misalnya gini hati dari hati Oh jadi ada kemungkinan sebenernya Nah kalau kalian berdua menurut kalian gimana? Itu sih ya personally mereka gak gitu Kalau Keanu nya itu awal aja ya Misalnya nih kalian kan udah belain nih Udah ikut terseret-seret Tiba-tiba mereka berdua baikan Nah Apa yang akan kalian Nah gimana tuh Kita just leave it to it Kita bakal kayak out Dari drama ini gitu Oh kalian out dari drama ini ya Kalian akan ngomong apa ke Keanu Dari kemaren kan baikan gitu Enggak Kita lebih mengerti Keanu karena itu kan apa yang sahabat lakukan gitu Terus kalian akan jadi baikan juga sama Luna Kalau itu enggak Udah itu beda urusan lagi ya Beda urusan itu Beda urusan lagi Oke Oh sekarang kita sebagai ini ya Sebagai challenge memang selanjutnya adalah Ini mungkin masih bingung ya memilihnya ya Coba kita akan gabung lagi Antara The Connell dan Meldy Medicine Untuk joget dengan lagu Lagu Ular Oke N affinity Atau Atau Terima kasih Apa Apa Terima kasih.